Pemirsa Institut Teknologi Bandung ngeresmiakan kampus Ning Cirebon, dan arep ngelakukan kegiatan belajar kanggo mahasiswa. Diharapakan anai kampus ITB Cirebon bisa ngedampak positif kanggo daerah Cirebon dan sekitare. Peresmian Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB digelar Ning Kampus ITB Cirebon, Ning Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senenwingi. Dalam persiapan, Kang Melu dihadiri pirang-pirang unsur pejabat ITB, pejabat daerah Kabupaten Cirebon dan Sejeni, bari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Melu secara virtual. Kampus ITB Ning Cirebon duwe potensi kanggo cukup baik, kanggo ningkatakan kualitas pendidikan tinggi dan nyetak SDM kangunggul. Peresmian dilakukan Ning Rektor ITB, karo penandatanganan prasasti. Pembukaan kegiatan belajar Ning Kampus ITB kian diharapkan bisa ngupai warna dunia pendidikan tinggi Ning Cirebon. Kanggo prodi kang engkwe arep dilakukan Ning ITB Cirebon kian bakal bertahap sesuai kebutuhan lan mahasiswai. Diharapakan kalau dibukai kegiatan belajar Ning Kampus Cirebon kian bisa ngedampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan tinggi Ning Cirebon, bari ana dampak Sejeni terhadap pirang-pirang sektor. Husein Sadra, RCTV Cirebon Berikutnya pemirsa pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% WIS dilakukan selama seminggu. Ana evaluasi sing pemerintah berkaitan karo jam balik siswa Kang Dijaluk diatur ambil beli ngebludak sekaligus ning waktu Kang bersamaan. Dalam evaluasi pembelajaran tatap muka, pemerintah kota Cirebon jaluk pihak sekolah Kanggo ngatur waktu kedatangan lan kepulangan siswa. Hal yang dilakukan ambil penerapan pembelajaran tatap muka PTM 100% beli nimbulakan kerumunan. Kepala SMP Negeri Siji Cirebon Lilik Agus Darmawan ngomong seminggu pelaksanaan PTM 100% langka kendala apa-apa. Tapi emang Kang Dijaluk di evaluasi berkaitan karo tekalan balik siswa. Lilik nyebut waktu tekal wis diatur, Lui-lui sewisi siswa diantar ning wong tua ning arep gerbang wajib melu prokes. Sedangkan DWK ngaku waktu balik memang sekaligus. Kang Gukun, PHK arep ngulati formasi, ambil jam balik siswa bisa diatur, jadi bisa ngurangi kerumunan. Sementara kuen khusus ning SMPN Ciji Kota Cirebon, ana sewului siswa kang sekian lagi belajar, kanggo melu PTM 100%. Sedangkan kanggo jam belajar masih diatur, kanggo enam jam pelajaran, sesuai SKB Papat Menteri. Tetap tanggwawara bahasa Cirebon.